Tidak bisa dipungkiri, kadang budaya atau hal asli Indonesia itu selalu berhasil menarik minat warga asing, bahkan menjadi sesuatu yang viral. Misalnya saja fenomena, Om Telolet Om, yang bahkan sampai membuat para selebriti luar negeri jadi ikut kerajingan. Bagi kita mungkin hal yang biasa, namun buat mereka itu adalah sesuatu yang ah. Ternyata beberapa waktu yang lalu muncul lagi hal serupa. Ya sebuah lagu asli Indonesia berjudul Tatun Tuang ternyata jadi viral di tiga negara. Usut Punya Usut, lagu ini berasal dari Tanah Minang yang kemudian dibuat versi baru oleh seorang penyanyi bernama Upiak Usil. Bahkan saking viralnya, sang penyanyinya sendiri sampai-sampai harus tur ke beberapa negara. Berikut ulasan fakta mengenai lagu tersebut. Lagu Minang yang dinyanyikan penyanyi asli Indonesia. Siapa sangka lagu yang viral di beberapa negara ini ternyata merupakan lagu asli Minang yang sebenarnya sudah bahkan sejak tahun 2016. Ya, penyanyi aslinya sendiri adalah Upiak Isil salah satu penggiat lagu dan budaya Minang. Nah sedangkan makna, Tatun Tuang, sendiri tidak ada makna khusus yang terkandung di dalamnya melainkan koletahan belaka. Orang Minang dulu sebenarnya sudah mengenal kata, Tatun Tuang, yang biasa dinyanyikan di jalanan. Namun oleh Upiak Isil dibuatlah model barunya yang terkesan kocak dan enak didengar di telinga. Alhasil kini lagu asli Minang ini ternyata viral di beberapa negara. Negeri jiran sedang kerajingan dengan, Tatun Tuang, hingga sekarang. Berawal dari salah satu artis Malaysia yang melakukan parodi lagu Minang ini, kemudian banyak orang yang mulai ikut-ikut kerajingan juga. Alhasil banyak cover lagu mengenai Tatun Tuang oleh netizen Malaysia yang tersebar di dunia maya. Tidak sampai di situ, bahkan penyanyi aslinya Upiak Isil sampai diundang dalam sebuah ajang pencarian bakat menyanyi di stasiun TV Malaysia sebagai bintang tamu. Kini nama Upiak Isil sendiri jadi sangat terkenal di negeri jiran, dan video klip Tatun Tuang di Youtube pun menjadi umum jika diputar di acara musik di Malaysia. Berawal dari Malaysia menyebar hingga ke negeri gajah putih. Ternyata bukan hanya negeri jiran yang juga doyan dengar lagu Tatun Tuang ini, Thailand pun ikut kerajingan. Ya semua itu juga dimulai dari keviralannya di negeri jiran kemudian beberapa netizen Thailand yang melihat hal itu jadi mulai ikut-ikutan. Uniknya di negeri gajah putih ini, lirik lagu kadang tidak diubah sama sekali dari yang versi Minang, sehingga beberapa netizen sempat terbata-bata saat menyanyikannya khas dengan loga Thailand. Tak selang lama, ternyata juga ada netizen yang menerjemahkannya dengan bahasa mereka. Uniknya lagi, serupa dengan yang ada di Malaysia, Upia Kisil juga sempat diundang ke Thailand sebagai bintang tamu di sebuah acara televisi. Sebuah aset bangsa yang jangan sampai disiasiakan. Keviralan Tatun Tuang ini di luar negeri, ternyata juga membuat seorang YouTuber bule untuk juga ikut mengarah semen ulang lagu asli Minang ini. Kalau para bule saja kepincut, bisa dibilang ini adalah sebuah aset bangsa dalam memperkenalkan budaya dan bahasanya, terutama dari etnis Minang agar mendunia. Namun sayang kadang orang Indonesia sendiri justru jarang mendengar lagu ini bahkan lagunya sangat jarang diputar di televisi atau radio-radio setempat. Padahal, Tatun Tuang, ini punya kemungkinan besar untuk jadi, Om Telolet Om, Jilid 2. Kita mesti bangga jika lagu Minang ini bisa sampai menjadi hal yang viral di beberapa negara. Namun di sisi lain harus lebih introspeksi diri mengapa jarang ada pula yang menviralkannya di negeri sendiri. Jangan sampai hal asli bumi pertiwi di caplo lantaran penduduk aslinya enggan menekuni. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton